Di sini kita memiliki pertanyaan untuk menentukan hubungan garisa dengan sebuah lingkaran berikut ya Nah bagaimana caranya terlebih dahulu kita substitusi ya Yang Y sama dengan 2X plus 8 ini ke persamaan garis persamaan lingkaran ini ya Sehingga kita akan dapat X kuadrat ditambah Y nya kita substitusi nih Y nya berarti diubah menjadi 2X plus 8 2X plus 8 dikuadratkan ditambah 4X Selanjutnya ditambah 2 dikalikan Y kita tadi disubstusi 2X plus 8 ya Nah ini sama dengan 0 Maka kita akan dapat bahwa Di sini kan kita punya X kuadrat berarti Nah ini 2X plus 8 dikuadratkan hasilnya adalah 4X kuadrat Oke plus 32X Lalu ditambah dengan 64 ya ini kalau dihitung hasilnya adalah sebagai berikut Lalu ditambah di sini ada 4X Nah kita ini hitung ditambah 2 kalikan 2X 4X Ya ditambah 2 kalikan 8 16 Sama dengan 0 Ini tinggal kita sederhanakan sehingga di sini dapat 5X kuadrat Oke lalu di sini kita akan punya ditambah 40X ya Kan 32X tambah 4X tambah 4X ya hasilnya 40X Lalu di sini punya 64X tambah 16 Hasilnya adalah positif 80X Sama dengan 0 ya Maka di sini ini kan bentuk persamaan kuadrat Umumnya kita harus tahu ini kan jadi persamaan kuadrat ya Bentuk umum dari persamaan kuadrat di sini adalah AX kuadrat ya plus BX plus C Sama dengan 0 Maka di sini Kita bisa menentukan nilai D nya ya diskriminan ya Untuk menentukan hubungan dari garis A dengan sebuah lingkaran Ya maka di sini kita tinggal perlu mencari diskriminan dari persamaan kuadrat berikut ya Berarti di sini A nya adalah ini kan 5 B nya adalah 40 Lalu C nya adalah 80 Gimana rumus diskriminan kita harus tahu rumusnya adalah D itu sama dengan B kuadrat min 4AC Maka kita tinggal hitung nilai D nya ya Di sini akan didapat B nya adalah 40 Dikuadratkan dikurangi 4 Dikalikan A nya 5 Ya dikalikan C nya kita substitusi 80 Maka ini kalau kita hitung kita punya ini 40 kuadrat ada 1600 Di sini dikurangi dengan 4 kali 5 kan 20 20 kali 80 Kita akan dapat jawabannya adalah 1600 juga ya Maka di sini D nya adalah nilainya 0 Nah perhatikan di sini untuk menentukan hubungannya Kalau kita dapat nilai D nya lebih kecil dari 0 Maka di sini garis kita itu tidak melalui lingkaran ya Jadi tidak melalui lingkaran Ya jadi tidak memotong lingkaran juga tidak menyinggung lingkaran Tidak melalui lingkaran seperti itu ya Lalu kalau D nya sama dengan 0 Ini berarti garis kita itu menyinggung Menyinggung lingkaran Nah kalau D nya lebih besar dari 0 berarti Memotong lingkaran di 2 titik Memotong Memotong lingkaran di 2 titik Seperti itu Nah maka di sini Karena D nya sama dengan 0 Berarti hubungan garis kita dengan lingkaran adalah menyinggung ya Jadi garis kita menyinggung lingkaran Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya